Nah terjadi lah, beliau mengimami anaknya yang laki-laki Nah ini kan menjadi suatu pertanyaan, pertanyaan besar Kok bisa sih pemikiran seperti ini? Nah bahkan beliau juga menyampaikan Ternyata zaman dulu itu Ada kakek-kakek yang sudah tua rentang Yang tidak sanggup untuk berdiri lagi Tapi diperbolehkan untuk menjadi makmum perempuan Jadi kalau dulu itu perempuan kan sholatnya dilanggar gitu ya Yang dimahinya perempuan Karena laki-laki yang kakek-kakeknya itu gak sanggup lagi ke masjid Sehingga sholatnya juga dilanggar bukan di masjid Nah itu diperbolehkan kata beliau Nah ini menjadi pertanyaan besar Kalau misalnya hal ini terjadi semakin meruas akan bahaya Pemikiran yang seperti ini bisa menjadi racun Teman-teman ya Kalau misalnya dapat ilmu seperti ini Dalam pertama kali tanpa berpikir panjang Bisa jadinya di kondisi yang teman-teman juga yang diyakini Nah hal ini yang menjadi bahaya Nah teman-teman ya Dengan teman-teman Sesantren kan ya ini ya Dengan mendalami ilmu Di sini selama berapa tahun? 6 tahun Nah ada yang 3 tahun mungkin ya Sampai kelas 9 Ada yang 6 tahun sampai Ada SMA nya kan? Oh SMA Masya Allah Nah ada yang misalnya sampai SMA Gitu ya Nah teman-teman harus maksimalkan Dalam mencari ilmu agama Dalam meningkatkan keimanan Karena insya Allah Kalau keimanan kita sudah tertanam dalam diri kita Allah itu bakal nolong kita kok Ya Nah Kalau misalnya keimanan sudah tertanam dalam diri kita Ketika ada hal menyimpan Kita pasti kritis Enggak langsung terima-terima-terima-terima Ini iya, itu iya gitu ya Menjadikan misalnya semua agama itu sama Kularisme Nah itu yang bisa menjadi bahaya Karena agama yang benar-benar di sisi awal itu apa? SMA SMA Nah kalau misalnya informasi Banyak yang teman-teman langsung serap Tanpa Tanpa adanya filter ya Tanpa disarim dulu Nah teman-teman bisa Terjangkit hal-hal seperti itu Sekarang banyaknya apa? Sekularisme Liberalisme Sekarang anak turunannya Kalau yang kesetaraan gender itu dari liberal itu apa? Feminisme Nah hal ini yang menjadi bahaya Nah teman-teman Maka sekali lagi teman-teman harus hati-hati Nah perbedaan kita Yang ini disampaikan oleh Ali Al-Wamidi Kalau tidak salah Beliau menyampaikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu Ini bukan untuk menjadi pesaing Tapi untuk saling menengkapi Coba kalau misalnya bisa dibayangin gak sih teman-teman yang akhwat gitu ya Lihat ibu-ibu nyupir truk Coba bisa gak? Eh bisa sih ya Tapi apakah itu idealnya di masyarakat kita? Tidak Laki-laki ya Saya kangen-kangen belajar psikologi juga Laki-laki Misalnya tugasnya diganti ya Jadi yang ngurus anak Ngurus anak ya memang sudah kewajiban juga ya Dalam arti kesehariannya Gak cari nafkah misalnya Jadi ngurusnya anak Kalau secara psikologis Laki-laki itu tidak lebih sabar dari perempuan Karena memang sudah fitrahnya Laki-laki itu berjiwa ke pemimpinan Kasih sayangnya adalah bentuk pemimpinannya itu Kepada keluarganya Kalau misalnya untuk 24 jam Ngomong gitu ya Ngomong anak Terus misalnya Bisa dibayangin gak sih Misalnya laki-laki ini ya Jadi guru TK Atau guru pak Kan idealnya siapa? Karena perempuan itu Memang sudah fitrahnya gitu ya Keimanannya Kasih sayangnya Rasa cintanya Kepada anak kecil itu lebih dominan Tapi ada juga laki-laki yang memang seperti itu juga ada Biasanya dibesarkan oleh perat ibu Kalau laki-laki yang lebih dominan Untuk misalnya ke anak kecil Kayak gitu itu biasanya dibesarkan oleh seorang ibu Gitu Nah Bisa dibayangkan lagi ya Kalau misalnya tadi Seorang ibu-ibu gitu ya New field truck Kan itu secara ideal di masyarakat kita kan Tidak Aneh gitu ya Jadi aneh ya rasanya Itu kalau misalnya laki-laki jadi pengajar paut Atau pengajar RK Bisa memang Tapi itu hal yang tidak lumrah yang di masyarakat kita Karena memang sudah tugasnya laki-laki sudah punya tugas masing-masing Laki-laki itu karena kegagahannya ya Karena kegigihannya Tapi bukan berarti gagahnya laki-laki menjadikan perempuan dipandang lemah Karena yang tadi saya sampaikan Kalau misalnya perbedaan ini Ada karena untuk saling melengkar Bukan untuk menjadi saling penyaing Ya bisa dibayangkan aja deh teman-teman Kembar aja itu gak sama Apalagi perempuan dan laki-laki Gak setara Gak akan pernah setara Kembali lagi ke